Hai baik Selamat siang anak-anak semuanya salam sehat selalu buat kita semua mister cukup berbahagia karena kita besi bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam ruang virtual ya pada siang hari ini harapan saya kalian bisa benar-benar memberikan yang terbaik buat diri kalian keluarga sekolah tentu melalui prestasi hasil belajar yang bisa ditunjukkan baik itu secara lisan maupun tertulis tertulis saja nilainya bagus juga tidak cukup ditanya lisan bisa saja juga tidak cukup tetapi semua itu harus didukung dengan tingkah laku dan tindak tutur kata kita yang mencerminkan profil belajar bahagia silah microphone yang juga penting dimatikan saja ini Irfan ini bagus dimatikan aja Irfan daripada dikeluarkan sama mister saya remove aja karena kamu sudah di record ini harus mencerminkan yang baik maka yang tidak perkenan kalau ada pertanyaan silahkan dijawab Hai sehat-sehat semuanya ada yang sakit tidak ada mister tidak ada baik sehat semua ya baik bisa kita mulai hai 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 eh kalau begitu mister akan share tentang materi pada hari ini sudah bisa dilihat di layar jelas ya Nah apakah sudah penuh layarnya eh ya kalau kalian lihat yang ada di layar apa yang kamu jumpai perubahan fisika dan kini apakah kita akan memperdalam ini dari sempat kita singgung kemarin juga sempat kita singgung oleh sebab itu alangkah lebih baik sebagai pelajar yang baik tentu kita juga menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan kita dengan mendengarkan laku kebangsaan Indonesia Raya kita kita akan mendengarkan bersama-sama ya sudah di layar kelihatan semua ya kelihatan mister siap Amin Amin Terima kasih dan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa itu tentang perubahan kimia dan apa contohnya? Coba siapa yang bisa beranggari Wiria bisa melakukan teman-temannya. Silakan dinyalakan mic-nya, diimpukan saja. Kira-kira seperti apa perubahan kimia itu dan contohnya apa? Satu saja. Wiria, silakan. Perubahan kimia adalah perubahan yang merubah dan menghasilkan zat baru kepada benda yang dirubah. Contohnya itu misalnya seperti membakar kertas menjadi abu yang tidak bisa dikembalikan juga menjadi kertas dan juga mempunyai zat yang berbeda daripada kertas. Terima kasih, Wiria. Setuju enggak? Bakat, mister. Bakat, baik. Bisa? Kamu berikan contoh yang lain? Selain tadi dikatakan Wiria, contohnya kertas dibakar. Kemudian apa? Gakak contoh yang lain. Siapa bisa? Barangkali kawan-kawan yang lain boleh mewakili. Dipersilakan. Telefon. Atau Mika, atau siapa. Yang lainnya, silakan. Saya beri waktu satu menit. Kira-kira berikan contoh. Contohnya seperti apa? Baik. Ada? Contohnya daripada perubahan kimia. Telefon. Bisa dinyalakan mic-nya? Biar tidak lama-lama. Nanti wakunya hilang untuk memberikan sebuah pertanyaan saja. Nanti sia-sia. Kita belajarnya bisa belajar bermakna. Silakan, Telefon. Contohnya seperti apa? Telefon bisa mendengar suara mister Abigail? Ya, mister. Gimana? Contohnya apa? Menurut kamu? Petasan meledak. Petasan meledak. Petasan meledak. Petasan meledak. Kapur barus. Kapur barus. Kenapa dengan kapur barus? Kenapa dengan petasan meledak? Nanti kita akan coba perdalam lagi. Nah, kamu lihat dalam satu sumber literasi dari mata materi Edmund yang sudah diberikan. Perubahan pada benda dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perubahan suhu dengan adanya interaksi dengan zat lain. Nah, intinya benda bisa berubah dalam hal ini. Jika ada suhu atau adanya perlakuan terhadap suatu zat itu. Faktor suhu dapat menyebabkan suatu benda berubah sementara atau tetap bergantung bahan benda. Jika pada benda air, perubahan suhu akan menyebabkan perubahan sementara karena wujudnya berubah menjadi uap. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, bahan-bahannya sangat relevan sekali. Dan ini bisa kalian cermati. Oke, kita lanjutkan. Ada dua kata sebelum kita mengarah pada lebih jauh ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Di sini ada melepaskan kalor atau memerlukan kalor. Tadi sudah disinggung. Perubahan itu terjadi karena adanya salah satunya adalah suhu atau perlakuan terhadap benda itu. Kalau kita bicara suhu, pasti hubungannya dengan panas dan dingin. Oleh sebab itu, panas yang sering kita sebut sebagai apa? Panas itu kita sebut sebagai apa? Kalor. Kalor. Kalor, bukan molor. Kalau molor berarti karet. Oke, perhatikan. Ada beberapa nama perubahan. Di sini ada enam. Enam ini dari berapa bentuk benda? Coba saya tanya. Enam ini dari berapa bentuk benda? Ada mencair, menguap, menyuklim, membeku, mengembun. Nah, ini kira-kira dari berapa benda? Menyuklimnya kok ada dua, mister. Yang satu berarti apa? Ada menyuklim, kok ada mengembun, ada menyuklim lagi. Berarti yang satu itu apa? Mengkristal itu apa? Mengkristal itu apa sih? Mengkristal itu perubahan. Mengkristal itu apa yang tidak ada di sana. Ayo, kalau siswa kritis, pasti tahu. Ada mencair, menguap, menyuklim, membeku. Mencair, membeku lawannya. Terus, apalagi? Apalagi? Menguap. Menguap lawannya apa? Menguap lawannya apa? Menguap lawannya. Silahkan dibuka eksplorasi konsepnya. Konsepnya. Oke, terus kemudian. Yang satu apa? Menyuklim itu, lawannya itu mengkristal. Kristal. Kamu lihat di sini. Kalau mencublim itu apa, mencublim? Menyuklim itu apa? Dari apa ke apa? Patut kekas. Oke, kalau mengkristal? Terus kepadat. Kepadat. Berarti yang nomor enam ini adalah mengkristal, bukan menyublim. Maka kamu harus cermat terhadap apa yang saya sampaikan. Harus benar-benar kritis. Oke. Perubahan wujud dari padat ke cair ini sama dengan menyerap kalor, anak. Menyerap kalor. Jadi kalornya diserap. Menguap, dari cair ke gas ini juga menyerap kalor. Menyublim, ini menyerap kalor. Sedangkan membeku ini melepaskan. Mengembun, ini juga melepaskan. Menyublim, ini juga melepaskan. Contoh begini. Contoh segerana. Mengapa? Membeku, menjadi padat itu justru melepaskan kalor. Karena kalau kalornya ada, dia bisa memadat enggak? Kalau panasnya... Enggak. Enggak. Nah, ini yang bisa kita logika. Dari sini ada yang bertanyakan? Atau sudah jelas? Jelas ya? Jelas. Dan contohnya ada di bawah ini. Ini silakan nanti diamati sendiri. Secangkir kopi panas ditiup hingga dingin. Perubahannya apa? Menguap. Nah, di sini memerlukan kalor. Prosesnya. Ya kan? Untuk menjadi mengembun, berarti diperlukan kalor. Kopi ini kalau dingin, bisa enggak menguap? Kopi ini kalau enggak bisa, tulis bawah itu, berarti untuk bisa menguap, berarti diperlukan panas. Makanya kopi itu selalu panas. Rapa-rapa. Oke, lanjut. Nah, bentuk perubahan kimia dan fisika, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau tanya sama Josie. Josie, ya dinyalakan kameranya. Jadi, ini apa Josie? Perubahan ini, gambar ini. Silakan. Menurut Josie, es batu ini perubahan fisika atau kimia? Menurut Josie, es batu ini kimia atau fisika? Bagaimana? Ada yang bisa membantu? Ini kan soal gantung. Es batu itu fisika. Fisika. Kemudian? Fisika. Oke, terus? Api itu kimia. Kimia. Kenapa? Es batu ini kalau kita dingin. Dia dinginkan, akan terkena kalor, dia akan mencair. Kemudian kalau kita dinginkan lagi, kita masukkan ke dalam lemari es, ya pasti akan membentuk es batu kembali. Tapi beda dengan api. Kayu yang kita bakar ini ada apinya. Karena terdampak dengan kalor dalam hati ini, ini juga memerlukan panas untuk membakar kayu. Betul nggak? Untuk membakar kayu itu memerlukan panas, memerlukan kalor. Namun demikian, setelah kayu ini kita bakar, bisa nggak debu, abu kayu ini nanti, atau arang kayu ini berubah menjadi kayu lagi, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu yang diperlukan sebagai perubahan kimia. Baik, perhatikan tabel di bawah ini. Mengapa besi berkarat, mengapa alirin meleleh, mengapa kayu keropos, mengapa daging membusuk? Coba saya minta ini, silakan. Yang bisa, raise hand. Ayo. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa boleh bantu temannya? Olive. Gimana? Besi berkarat. Karena apa besi berkarat? Pemurayan oleh mikroba. Katanya Olive, besi berkarat oleh pengurian oleh mikroba. Betul nggak? Kira-kira. Coba kamu amati baik-baik. Coba diamati baik-baik. Besi berkarat. Besi berkarat. Akan angin. Besi berkarat. Akan angin. Kamu lihat di sini. Kamu lihat di sini. Ini reaksinya. Penyebab perubahannya apa? Kamu pilih yang mana? Kamu cermati. Besi berkarat. Apakah karena pengurian oleh mikroba? Bagaimana? Ini Olive mengatakan bahwa besi berkarat terjadi karena pengurian mikroba. Betul nggak? Nggak. Nggak. Kira-kira ada kena apa? Kok besi berkarat? Ternyata reaksi. Reaksi oksidasi. Oke. Pandu. Lilin meleleh. Kenapa? Yang mana kira-kira? Lilin meleleh. Panas. Kenapa? Lilin meleleh. Panas. Karena. Karena perubahan. Kamu. Tidak diadikan. Tidak diadikan. Ini kamu perhatikan teksnya. Berarti Pandu ini. Kira-kira yang mana? Tidak diadikan. Tidak diadikan. Tidak diadikan. Tidak diadikan. Tidak diadikan. Tidak diadikan. Lalu, kayu kropos. Kenapa kayu kropos? Lapisan kulit dimakan rayap. Ya. Lapisan kulit dimakan rayap. Lagi membusuk. Itu penglayan oligopo. Ini yang penting sekali. Oleh sebab itu harus dicermati. Setiap materi yang diberikan harus benar-benar dicermati. Perubahan kimia adalah suatu perubahan yang menghasilkan zat baru Berarti kalau gitu yang disampaikan video tadi, benar adanya Kamu lihat Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru Ini contoh sederhana saja Bensin biodiesel sebagai bahan bakar berubah dari cair menjadi asap, kenal pot Kok bisa? Dari cair kok menjadi gas? Ya bisa saja terjadi, karena berarti ada reaksi kimia di dalamnya Proses fotosintesis, bom meledak, tadi dikatakan percon beldos Itu sama dengan reaksi kimia Jelas ya? Oke Sama dengan bagaimana? Orang kentut Wah itu juga sama, itu karena terjadi reaksi kimia di dalamnya Sama Reaksi kimia Contoh perubahan fisika dan perubahan kimia, kira-kira yang mana? Ayo kelompokkan, silakan Mencairnya es batu termasuk apa? Kimia Tuh, masak kimia Mencairnya es batu perubahan apa? Tirisa Alec Ayo hati-hati Fisika Melelehnya lilin Kimia Tuh saya tanya, lilin kamu bakar lilin Ini gelas Fisika 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 Apakah hasil melelehnya lilin itu juga bisa menjadi sebagai lilin kembali? Gak bisa, itu bisa Fisika 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 Mencairnya es batu perubahan Mencairnya es batu perubahan Fisika Fisika Karena es krim pun ditaruh di dalam kulkas, bisa akan kembali dalam bentuk es krim Yang akan tanah liat Kimia Kimia Larutan gula Ayo Larutan gula Fisika Oke, sekarang perhatikan mister Semua perhatikan ke mister TV dan kawan-kawan perhatikan mister Lihat mister baik-baik Ada larutan gula di dalam air Ini gelas Saya ambil ini Ini saya ambil sebuah gelas Nah, dalam gelas ini saya tuang air, kemudian saya tuang gelas Bisa kamu membedakan Mana gula, mana air Dan menjadikan satu nanti Ketika bercampur, memisahkan kembali Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak Enggak Nanti perubahan apa? Kimia Kapur barus yang menyuplim Kimia Kaya yang dibentuk menjadi kursi dan meja Fisika Fisika Tinggal satu Nanti kamu cermati kembali Berarti perlu diperdalam lagi Tapi yang jelas Pada prinsipnya Kamu sudah mulai memahami konsep itu Perubahan fisika Kamu lihat di sini Perubahan zat yang bersifat sementara Sedangkan kimia Bersifat tetap permanen Tidak bisa kembali lagi Contoh perubahan fisika Sudah jelas Contoh perubahan kimia Sudah jelas Nah ciri-cirinya apa? Perubahan fisika itu terjadi perubahan bentuk Perubahan volume Perubahan ukuran Dan bentuk energi Nah kalau Nanti kayu-kayu dijadikan kursi Itu masuk perubahan mana kira-kira Kira-kira berubah enggak dari sisi ukuran Berubah enggak dari sisi volume Sekarang di Nala Terjadi perubahan warna Perubahan suhu Terbentuk gas Terbentuk endapat Saya tanya Sirup Itu termasuk apa? Sirup cair Sirup cair Kategorinya benda cair Kita bicara masalah perubahan Nah ini kamu lihat Perubahan kimia atau perubahan fisika Yang cermat ini Masuk yang mana? Kalau sirup Terjadi perubahan warna Ketika kamu punya air putih Kamu tuang sirup Air putih kamu itu Nanti tetap menjadi air putih Atau berubah menjadi warna Dengan sirup Perubahan warna Perubahan warna Ininya Bukan perubahan warna Dilihat nextnya ini Dicermati dengan sungguh-sungguh Jangan asap ngomong ya Perhatikan baik-baik Perubahan suhu Terbentuk gas Dan terbentuk endapat Ada endapat Oke contoh Tapi Tapi itu termasuk reaksi kini Atau reaksi fisika Tapi itu kan Bahan dasarnya singkong Kemudian menjadi tape Kira-kira termasuk perubahan fisika Atau perubahan kimia Ininya Ininya Kenapa? Karena dari tape Tidak bisa kembali lagi Menjadi singkong Ini enggak Singkong 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 digoreng itu enak Kalau kingkong tinggal di Hutan Oke Ada evaluasi ini Nanti yang harus kamu selesaikan Bersama dengan kelompokmu Jelaskan perbedaan perubahan fisika Dan perubahan kimia itu Seperti apa Berikan maris masing Dua contoh Kalau ciri-cirinya Seperti apa Nah disini kamu akan melakukan percobaan nanti Bersama teman-teman Perubahan Perubahannya Perubahan yang terjadi dalam proses Taktikum kamu Atau percobaan kamu Silahkan Nasi Kamu silahkan ambil nasi Kamu busukkan nasi basi itu Kira-kira termasuk Termasuk perubahan kimia atau fisika Tapi kamu harus punya buktinya Kimia Nah jelas kan Nasi yang sudah basi Itu nanti seperti apa Bentuknya Lembek dan seterusnya Silahkan di foto Dan dicermati Singkong Difermentasi menjadi tape Seperti apa Nanti silahkan Cari sebuah singkong Cari singkong Kemudian buat Tape Jadi singkong Caranya singkong Kamu kupas Dengarkan baik-baik Untuk percobaannya Karena mister kasih tahu Dalam kelompok Singkong Ini nanti dibagi tugas Singkong Kamu Rebus Setelah kamu rebus Setelah kamu rebus Lalu Kamu Tuang di dalam sebuah mangkok Plastik atau mangkok kecil Kemudian silahkan Diberikan yang namanya Ragitape Ragitape Bisa didapatkan Di toko-toko Atau di warung-warung Nah setelah Kamu kasih ragitape Kamu tutup rapat-rapat Dan diamkan Selama 2-3 hari Kemudian kamu buka Apa yang terjadi Itu ya Jelas ya dari sini ya Jelas ya Oke Nanti silahkan Disesuaikan sendiri Dengan kelompoknya Ada soal Teka-teki silang Yang diberikan mister ini Soalnya seperti ini Dan ini adalah Silahkan nanti Dikerjakan Itu saja yang bisa Dersampaikan Untuk eksplorasi konsep Dan LKPD-nya Pertanyaannya Berarti nanti Kita kira kalian Perlu Memerlukan LK tersebut Begitu nanti Mister akan Share di Classroom kalian Begitu Jelas Hari ini Jelas Baik Apakah ada yang Bertanya Silahkan Saya berikan Kesempatan Mestafon Ya Kalau Dinyalakan dulu Micnya Kenapa? Kalau Kalau fisika itu Kalau Sudah diganti Kalau kertas Kok Kayu Jadi Kayu Kayu lagi Ya Karena Kalau Mali Tidak Bisa Jadi Bahan Dasar Kertas Itu juga Tidak Hanya Kayu Saja Tapi Bisa Dari Bambu Dan Seterusnya Ya Eren Dinyalakan Mikmu Kameramu Mati Bukan Saya Tidak Matikan Tidak Terus Ini Hitam Tetap Hitam Wah Nanti Diperbaiki Oke Jadi Begini Itu Yang Bisa Sampaikan Pada Forum Hari ini Kemudian Kita akan Lanjut Diskusi Terlebih Dapu Nah Ini Kawan-kawan Yang Tidak Masuk Siapa Ica Juga Tidak Masuk Ini Kemana Evelyn Tolong Telepon Ini Ini Tolong Dihubungi Teman-teman Yang Tidak Masuk Tolong Dihubungi Baik Kita Akan Lanjutkan Pada Forum Diskusi Kita Akan Lanjutkan Pada Forum Diskusi Terima Kasih Dan Salam Inspiratif